Menurut Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yen Tiga Narsi, perhatian kini juga perlu diarahkan pada lembaga perbankan. Sebab perbankan dinilai tidak peka dan menaruh curiga atas rekening sebanyak ini meski dengan nama berbeda. Kita harus lihat kepada perbankannya ini, kenapa ya bank-bank ini tidak peka, tidak mengikuti aturan mereka harus ada kewajiban pelaporan. Mereka punya obligation, ada pelaporan, kewajiban pelaporan kepada PPATK kalau ada kecurigaan-kecurigaan. Bukan saja jumlah transaksinya harusnya, ada sejumlah sekian banyak rekening yang atas nama 6 orang ini. 6 orang ini pun jangan-jangan tidak 1 orang kan. Harusnya menjadi bahan sesuatu yang mencurigakan, suatu profil dari nasabah yang mencurigakan. Nah ini harusnya kita juga menekan pada perbankan. Kalau perbankannya seperti ini, ya kita akhirnya mendapatkannya sudah di ujung. Sudah di ujung adanya kecurigaan, bahkan disampaikan bahwa dari PPATK saya baca itu adalah besar sekali rekeningnya, transaksinya. Nah, untuk apa? Kini, selain dugaan kasus penisahan agama dan tindak pidana pencucian uang, Polri juga mengusut dugaan adanya pelanggaran UU ITE terhadap Panji Gumilang. Meski demikian, Polri belum merinci pasal apa terkait ITE yang menjerat Panji Gumilang. Tim Liputan, Kompas TV